Kabupaten Ponorogo mengekspor rempah-rempah ke negara India. Sebanyak 50 ton kunyit dan temulawak dikirim ke negara Bollywood tersebut untuk dijadikan obat-obatan dan kosmetik. Dari jumlah tersebut, warga mendapatkan untung 800 juta rupiah. Sedikitnya dua kendaraan kontainer pengangkut 50 ton kunyit dan temulawak kering Senin siang diberangkatkan ke India dari tempat penyimpanan rempah di Desa Broto, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko meninjau kualitas rempah-rempah yang bakal dikirim tersebut. Kang Giri mengatakan ekspor rempah-rempah tersebut rencananya akan dilanjutkan hingga target 1000 ton setahun terpenuhi. Bupati mengklaim pasar internasional memilih rempah-rempah asal Ponorogo karena produknya memiliki kualitas barang yang bagus, termasuk tekstur tanah di Ponorogo yang memang masih subur. Untuk tujuan dari India, mudah-mudahan ke depan komoditas jahe, temulawak, kemudian kunyit, kemudian rempah-rempah Ponorogo, langsung suut keluar dari pusatnya. Ini memang kualitas dari Ponorogo seperti apa dibanding dari ada yang lain, Pak? Sesungguhnya kalau kualitas dari bahan bakunya luar biasa dasar. Hari ini menemukan teknologi baru, yang itu dari solar dup, dari sederhana saja ovennya, tapi mampu mengeringkan dan layak standard untuk ekspor. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak hanya satu ini, tapi banyak pedagang, banyak petani yang mampu mengelola dan membuat teknologi kecil sederhana ini bisa mampu menembus pasar luar. Diketahui ekspor 50 ton terdiri dari 25 ton kunyit serta 25 ton temulawat. Sedangkan 50 ton rempah yang diekspor ini nilainya mencapai 800 juta rupiah. Kedepannya Bupati berharap agar masyarakat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga taraf hidup masyarakat di bumi reok menjadi lebih baik.